Bukit Pemakan Manusia Jilid 1 Bab ke-1 Bukit ini merupakan salah satu antara Sip Bantoasan 10 laksabuah bukit yang ada di daratan Tionggoan. Konon bukit ini jauh lebih berbahaya dan lebih tinggi serta lebih curam jika dibandingkan dengan Bukit Kauleusan yang merupakan puncak paling berbahaya di antara Sip Bantoasan, tapi berita ini susah untuk dibuktikan. Masalahnya sukar dibuktikan adalah belum pernah ada orang yang bisa mencapai puncak bukit itu. Bukit ini tidak bernama tapi penduduk di sekitarnya memberikan suatu nama yang mengerikan sekali bahkan turun temurun melarang anak cucunya untuk mendekati bukit itu. Bukit tersebut mereka namakan titik. Bukit Pemakan Manusia Bukit bisa makan manusia kedengarannya memang agak janggal. Tapi kenyataannya Bukit Pemakan Manusia ini benar-benar bisa makan manusia, tidak percaya. Terserah. Konon pada 20 tahun belakangan ini, sudah ada beratus-ratus orang dalam dunia persilatan yang tidak percaya dengan tahayul atau mereka yang tidak puas dengan cerita burung atau mereka yang tidak merasa ilmu silatnya sudah top berbondong-bondong mendatangi bukit ini. Tapi kenyataannya, beratus-ratus orang jago persilatan itu ibaratnya batu yang kecemplung di tengah samudera. Begitu masuk ke dalam bukit itu jejaknya lantas lenyap tak berbekas bahkan mayat mereka pun tak pernah berhasil ditemukan. Itulah sebabnya nama Bukit Pemakan Manusia kian lama kian bertambah termashur di kolong langit. Selain pemakan manusia kebaikan apakah yang dimiliki Bukit Pemakan Manusia itu? Ada. Di sana terdapat tiga jenis benda yang langka sekali. Pertama adalah pasir emas yang berada di bawah jurang, kedua adalah semacam buah aneh dan ketiga adalah sejenis rotan yang berbentuk sangat aneh pula. Buah aneh tersebut mempunyai manfaat bisa menambah kekuatan kelelakian seseorang. Tentu saja benda itu merupakan bahan yang tak boleh ketinggalan untuk membuat obat kuat. Penambah birahi nilainya tak terhitung oleh jari tangan, apalagi setelah dikeringkan harganya bisa mencapai ribuan tahi lemas murni. Tanda tanya. Ya dimaksudkan rotan aneh adalah sejenis tumbuh-tumbuhan yang amat beracun. Bila dibakar akan menerbitkan asap merah yang tebal, siapa saja yang mengendus bau tersebut segera akan roboh tak sadarkan diri. Racun ini jauh lebih hebat daripada bahan racun apapun yang dimiliki para jagol yokling. Bukan begitu saja rotan aneh ini masih memiliki mampaat serta kegunaan lainnya lagi. Sedangkan kegunaan dari pasir emas sudah barang tentu diketahui setiap orang siapa yang tidak hijau matanya melihat pasir menggunung yang ternyata terdiri dari emas murni. Justru karena di dalam bukit pemakan manusia terdapat tiga macam mustika yang amat merangsang keinginan orang maka walaupun amat berbahaya dan tak pernah ada yang pulang dengan selamat, orang persilatan masih saja berusaha untuk menyelundup masuk. Hingga tiga tahun berselang dapat terbukti dengan jelas bahwa memang tak ada manusia yang bisa pulang dengan selamat dari bukit tersebut, semenjak itulah rasa ingin tahu orang-orang persilatan mulai dapat dicegah. Hari ini ketika lewat tengah hari tiba dua di atas jalanan menuju ke arah bukit pemakan manusia muncul seorang penunggang kuda, tampaknya orang ini pun seorang dunia persilatan yang tidak percaya dengan keangkeran bukit tersebut. Kuda tunggangan orang itu amat kurus dan amat mengenaskan sekali, bulu-bulunya yang semula indah sekarang sudah menggumpal di sana sini bahkan susah untuk memberdakan warna apakah kuda itu. Dari sini bisa diketahui kalau kuda itu sudah lama tak pernah dimandikan. Keempat buah kakinya kasar dan bengkak dengan bulu yang kotor, begitu kurus kuda tersebut sehingga ibaratnya kulit pembungkus tulang. Ketika melihat ke arah penunggangnya ternyata jauh lebih mengenaskan lagi ketimbang kuda tersebut. Jubah panjang yang dikenakan itu sudah kotor dengan debu, sebenarnya baju itu berwarna biru muda tapi lantaran terlalu sering terhembus angin dan tertimpa hujan. Warna dasarnya sudah luntur sehingga tinggal sejenis warna yang sukar dilukiskan dengan kata dua. Ikat pinggangnya tidak terbuat dari kain melainkan berupa suatu tali yang aneh sekali bentuknya, sepasang sepatunya mana dekil sol sepatunya sudah robe lagi, sepantasnya kalau masuk ke tong sampah. Kaos kaki warna putih itu sudah berwarna abu dua rambut kusut dan kotor, pokoknya keadaan orang itu mengenaskan sekali. Dia umur 20 tahun mukanya tampak segar merah dadu dan tidak tampak berpenyakitan. Pemuda itu tampaknya memang sangat aneh padahal ia tidak mirip dengan seorang jago persilatan kalau dibilang sesungguhnya maka dia lebih mirip dengan seorang sastrawan rudin yang sedang melakukan perjalanan jauh. Kalau bukan orang persilatan mau apa dia jauh-jauh datang ke bukit pemakam manusia yang berbahaya itu? Apakah dia sudah bosan hidup? Atau ingin menghantar jalan kematiannya sendiri? Jawabnya belum ada yang tahu. Akhirnya kuda kurus itu semakin mendekati mulut masuk bukit pemakam manusia itu. Pada saat itulah dari sakunya pemuda itu mengeluarkan sebuah peta dan dibentangkan di atas kuda smil. Meneliti peta tersebut ia sering mendongakan kepalanya untuk mencocokkan dengan kenyataan yang sedang dihadapinya. Akhirnya pemuda itu manggut dua gumamnya. Peta ini cukup jelas dan cermat tak salah lagi sudah pasti bukit ini. Didengar dari gumaman ini rupanya dia memang sengaja hendak berkunjung ke bukit itu. Kemudian sambil menyimpan kembali peta tersebut ke dalam sakunya, ia bergumam lagi. Menurut perhitungan, aku sudah dua hari lebih cepat dalam perjalanan, bila ku lewati bukit ini maka perjalanan akanku persingkat dengan tiga hari lagi, itu berarti dengan sisa kelebihan sebanyak lima hari, mungkin lebih banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Dari kata-kata ini, jelaslah mengapa pemuda itu melewati bukit pemakan manusia. Ternyata dia lewat di bukit tersebut karena ingin memotong jalan dan mempersingkat waktu perjalanannya, karena ada urusan penting maka sepanjang jalan ia membedal terus kudanya dan sekarang ingin mempersingkat waktu dengan dua hari. Tak heran kalau pemuda itu meski bukan seorang jago persilatan ternyata berani masuk ke bukit pemakan manusia. Dalam waktu singkat, pemuda itu sudah menembusi tanah perbukitan yang terjadi dengan pepohonan serta batu karang yang berserakan di mana-mana. Tak lama kemudian sampailah pemuda itu di depan sebuah batu peringatan yang sangat besar. Di atas batu peringatan itu tertera beberapa huruf yang amat jelas sekali. Pemuda itu mendekatinya dan membaca tulisan itu. Batu peringatan ini terletak setengah li dari mulut bukit, mulai dari sini bila masuk ke dalam itu berarti Anda telah memasuki wilayah tanah perbukitan kami, waktu itu ingin mengundurkan diri lagi akan sulit. Jalan kecil di sebelah kanan tugu ini menghubungkan tempat ini dengan jurang mestikaik menghasilkan pasir emas. Sepuluh li dari sini jurang iiudinamakan jurang pemikat manusia artinya emas murni dapat memikat manusia. Sebelah kiri jalan menghubungkan tempat penghasil buah hiko di sana terdapat kebun buah yang penuh dengan pohon buah terserahan. Anda akan memetik berapa banyak buah yang tumbuh di sana tapi hati-hati di jalan. Jalan lurus ke depan merupakan jalan menanjak ke atas bukit, tempat ini jarang dilewati orang karena semak yang lebat dan tanah yang gersang, jalan ini bisa menembusi sampai tempat penghasil rotan aneh ingat. Jangan menimbulkan kebakaran bisa keracunan. Di atas bukit ini hidup pula sekelompok monyet sakti di hari-hari biasa mereka jarang berkeliaran tapi berkekuatan dasyat dapat merobek tubuh manusia dan binatang berhati-hatilah bila bertemu. Membaca sampai di situ pemuda itu berhenti sejenak dan bergumam. Aku hanya bermaksud menembusi bukit ini untuk menyingkat jalan itu berarti jalan tengahlah yang harus kupilih. Setelah bergumam pemuda itu pun membaca lebih jauh, teman-teman sekalian pada saat ini lohu hendak memperingatkan kepada kalian, setiap benda yang ada dan tumbuh di atas bukit ini bukanlah benda dua yang tak bertuan. Bukit ini milik lohu, semua benda dan tumbuhan yang dihasilkan di atas bukit ini tentu saja jadi milik lohu, karena itu lohu mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi bukit ini. Itulah sebabnya lohu tak akan membiarkan harapan kalian tercapai, kuperingatkan kepada kalian lebih baik pulang saja, putarlah badanmu dan turunlah dari bukit ini. Kalau tidak entah kalian jalan ke kiri atau ke kanan akan langsung naik ke atas bukit, bila berani melewati sepuluh kaki dari Tugu ini maka kalian akan mampus karena sudah melangkah masuk ke daerah terlarang lohu. Barang siapa tidak menuruti nasihat lohu dan bersikeras memasuki daerah terlarang ini, entah dia laki-laki atau perempuan, tidak peduli apa alasannya, lohu akan menghukum mati dirinya tanpa ampun sehinggu mayatnya tak berberwujud. Pulanglah, sekarang masih belum terlambat, kalian harus berpikir yang tenang, bila sampai mati di sini, ayah ibu, anak istrimu yang ada di rumah tentu akan merasa sedih sekali pulanglah. Selesai membaca batu peringatan itu pemuda tersebut berdiri tertegun dan termangu-mangu seperti orang bodoh. Ia berpikir sebentar kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak dapat diterima sama sekali, tak dapat diterima sekalipun bukit ini menjadi milikmu, meski semua benda di sini milikmu kau juga tidak berhak untuk menghukum mati orang-orang yang datang mencuri barang milikmu. Apalagi masih ada banyak di antara mereka yang tidak berniat untuk mengincar pasir emas buah haiko dan rotan aneh seperti aku ini, apakah perbuatanku ini juga termasuk melanggar hukum? Di kolong langit tak ada manusia yang tak tahu aturan seperti kau tidak bisa diterima sekarang aku lagi ada urusan penting yang harus tiba di tempat tujuan sebelum waktunya, aku bertekad akan memotong jalan melewati bukit ini. Sehabis berkata tanpa ragu-ragu lagi ia melompat naik ke atas kudanya dan berjalan melalui jalan tengah bukit. Sepuluh kaki sudah lewat. Baru mencapai kejauhan sepuluh kaki dari batu peringatan tadi di sana muncul kembali sebuah batu peringatan yang tingginya satu kaki lebih. Di atas batu peringatan tuh tertera beberapa huruf besar yang berwarna merah darah. Pulanglah, kalau maju ke depan lagi akan mampus. Sekali lagi pemuda itu tertegun, kemudian gelengkan kepalanya, menghela nafas dan menuntun kudanya untuk meneruskan perjalanan. Mendadak ia berhenti sejenak, kemudian mendongakan kepalanya bergumam. Betul, di atas batu peringatan, barang siapa berani maju ke depan akan mati, tapi tidak mungkin bagiku untuk berbalik lagi. Semuanya sudah terlambat, kalau urusan sampai terbengkalai aku sendiri pun tak bisa hidup. Apalagi kehidupanku di dalam dunia ini masih panjang, kalau bertemu dengan mara bahaya lantas mundur, apapula yang bisa kulakukan lagi? Bagaimana mungkin aku bisa hidup tegak di antara kehidupan manusia yang penuh dengan duri dan rintangan? Berbicara sampai di sini, dia lantas menarik kudanya dan melanjutkan kembali perjalanan naik ke atas bukit. Kali ini dia melewati batu peringatan bertulis huruf merah itu tanpa berpaling lagi, dengan dada dibusungkan dia maju ke depan. Angin kencang tiba-tiba menghembus lewat, daun dan pasir berterbangan di angkasa mendadak cuaca yang semula berubah menjadi mendung gelap. Angin yang menghembus makin kencang membawa udara yang amat dingin sekali, pemuda itu agak menggigil lalu mendongakan kepalanya melihat cuaca, melihat tawan gelap di udara serunya kembali. Apalagi dalam keadaan seperti ini, selain ada urusan besar yang segera harus diselesaikan, apalagi sedang berada di atas tanah perbukitan yang curam dan berbahaya sungguh membuat orang terasa jemuh. Pemuda itu mengerutkan dahinya, kemudian melanjutkan perjalanan dengan cepat. Rambut, alis matu dan wajahnya sudah basah oleh butiran air hujan selain bajunya basah kuyuk seperti baru tercebur ke dalam kolam semakin mengenaskan lagi. Dalam waktu singkat inilah cuaca berubah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan seperti ini susah bagi pemuda itu untuk melihat benda yang berada ia ma kaki yang dihadapannya, tapi sambil membusungkan dadanya pemuda itu melanjutkan terus perjalanannya. Angin dan air hujan telah membuat badannya menggigil tapi pemuda itu tetap meneruskan perjalanannya selangkah demi selangkah menelusuri jalan setapak yang licin. Hujan makin lama semakin deras, seolah-olah ditumpahkan dari atas langit, pemuda itu mulai kedinginan badannya menggigil keras dia menengok ke sana kemari berusaha menemukan tempat yang bisa dipakai untuk berteduh dari timpaan air hujan. Tapi di sana hanya ada tanah berbatu yang gersang, padahal kekatnya sulit untuk menemukan yang bisa untuk berteduh. Untunglah Tian masih maha pengasih, dalam keadaan basah kuyuk dan kedinginan itu dia menemukan sebuah cahaya lampu bersinar dari balik bebatuan di sebelah kanan jalan. Cahaya lentera itu banyak, ketika dihitung secara diam-diam ternyata jumlahnya mencapai puluhan buah lebih, sekalipun pemuda itu merasa keheranan dengan cahaya lentera itu, tapi waktu itu tiada pilihan lain baginya. Ada cahaya lampu berarti ada rumah penduduk ia lalu menuntun kodenya ke sana. Tak lama kemudian, sampailah pemuda itu di bawah lampu lentera yang pertama. Ia mendongakan kepalanya memandang lentera yang digantungkan tinggi di atas tiang itu, wajahnya tampak berseri. Ternyata lampu lentera itu semuanya berjumlah 36 buah, jarak antara lentera yang satu dengan lainnya kira-kira mencapai 3 kaki lebih, oleh karena digantukan pada tiang yang sangat tinggi maka sinar lampunya sudah dapat terlihat dari kejauhan sana. Dengan lentera dua tersebut, sekalipun seorang yang sedang berjalan di tengah hujan deras, atau hujan salju atau kabut tebal, berjalan kaki pun bisa melihat jelas jalan gunung itu dan tak sampai terjerumus ke dalam jurang. Meminjam cahaya lentera itu, lama-lama pemuda itu menjumpai pintu gerbang sebuah perkampunganan jauh di sebelah sana, sekarang dia baru mengerti, rupanya deretan lentera itu sengaja diatur oleh pemilik perkampungan itu sebagai penerangan jalan. Tanpa ragu lagi pemuda itu menuntun kodenya dan mendekati perkampungan tersebut. Ketika tiba di pintu ia malah menjadi sanksi, ternyata suasana dalam perkampungan itu justru gelap gulita tak tampak setitik cahaya lentera pun, apalagi sesosok bayangan manusia, sebaliknya pintu gerbang terbuka lebar-lebar. Sekalipun demikian pemuda itu enggan untuk melangkah masuk ke dalam, bukankah masuk ke rumah orang tanpa permisi adalah sesuatu perbuatan yang tak sopan. Waktu ini hujan turun semakin deras, udara terasa dinginnya bukan kepalang, setelah berpikir sebentar, dia lantas berteriak keras. Ada orang kah di sini? Tiada jawaban tak terdengar ada sahutan. Butiran air hujan menetes dari rambutnya melewati tengkuk dan membasahi punggung, sekujur tubuh pemuda itu kembali mengigil sepasang giginya saling bergemerutukan. Ia sudah tak sanggup untuk menahan rasa dingin dan lapar yang menyerang tubuhnya, kemudian mengintip ke dalam ternyata di sebelah kiri pintu gerbang bangunan tersebut terdapat pula tiga buah rumah batu. Rupanya ruangan batu itu khusus digunakan untuk menampung orang kebetulan lewat di sana, tanpa ragu lagi pemuda itu menuntun kudanya dan menambatnya di depan rumah. Baru saja akan melangkah masuk dalam ruangan Sabtu ingatan kembali melintas dalam benak kaya ia lantas berteriak. Ada orang kah di sana dia ada orang dalam rumah ini? Belum juga terdengar suara jawaban. Maka dia berteriak lebih jauh. Aku yang muda kemalaman di jalan, apalagi ketimpa hujan yang begini dasnya, badanku sudah penat dan lelah maaf kalau terpaksa aku yang muda akan masuk sendiri ke dalam rumah. Pemuda itu memang seorang yang sopan, sekalipun berada dalam keadaan yang demikian. Dan sebelum masuk ke rumah orang dia tak lupa untuk memberitahukan dulu maksud kedatangannya, dari sini bisa diketahui bagaimanakah wataknya di hari-hari biasa. Demikianlah, setelah berteriak dia pun mendorong pintu dan melangkah masuk ke dalam rumah batu itu. Suasana di dalam rumah batu itu gelap gulita, setelah merabah ke sana kemari sekian lamanya ia baru berhasil menemukan batu api dan membuat api. Berkat cahaya api redup pemuda berhasil menemukan sebuah lilin di meja ketika lilin itu telah disulut maka suasana dalam ruangan itu baru kelihatan jelas. Pelebagai benda terdapat di dalam ruangan itu di sudut ruangan malah terdapat setumpuk kayu kering cuma baik itu ranjang atau kursi meja dan lantai semuanya sudah dilapisi dengan debu yang sangat tebal. Ia mengerutkan dahinya lalu lepaskan jubah panjang itu. Dasar masih muda dan kurang pengalaman ternyata pemuda itu sama sekali tidak menaruh curiga dengan tempat sekitarnya. Bayangkan, di tengah tanah yang begitu gelap terpencil dan bahaya tiba dua dijumpai sebuah perkampungan yang begitu besar dan megah apakah hal ini bukan suatu yang pantas dicurigai? Seandainya dalam perkampungan itu ada penghuninya mungkinkah mereka tidak mendengar dengan teriakan dua tadi? Tambah pula debu yang begitu tebal dalam ruangan tersebut seharusnya pemuda itu akan bertambah waspada. Tapi pemuda itu rupanya tidak berpikir sampai ke situ, ia mengeluarkan sapu tangannya yang sudah kotor untuk membersihkan dinding dari debu kemudian menggantungkan jubahnya yang basah di sana. Baru saja jubah itu digantungkan mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menegur dengan suara dalam. Hei bagaimana caramu masuk kemari? Sedemikian mendadaknya teguran itu berkumandang saking terperanjatnya seluruh badan pemuda itu, sampai menggigil keras. Menanti dia membalikan badannya, orang itu sudah berseru kembali. Hei kau bisu tanda seru tak bisa menjawab tanda seru. Orang itu adalah seorang kakek yang memakai baju tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek, di tangannya membawa lentera. Dengan sikap yang hormat pemuda itu segera memberi hormat kepada kakek tersebut kemudian katanya. Harap suka dimaafkan berhubung aku yang muda kehujanan di jalan lagi pula tersesat maka terpaksa aku ingin menumpang semalam di tempat ini. Belum habis ia berkata, dengan tak sabar kakek itu telah menukas. Siapa yang menanyakan soal itu kepadamu? Aku hanya bertanya bagaimana caramu masuk kemari tanda seru. Sekali lagi pemuda itu memberi hormat sahutnya. Aku yang muda sudah berteriak beberapa kali di depan pintu gerbang perkampungan ini berhubung tak ada yang menjawab aku sudah kedinginan dan kelaparan maka terpaksa. Dengan mat mendelik kakek menukas. Jadi kalau tak ada jawaban dari tuan rumah kau boleh sebarangan masuk kemari? Aku mendengar teriakanmu itu kalau tidak ku dengar teriakanmu tadi mau apa hujan dua begini aku datang kemari sekalipun kau sudah berteriak berulang kali memangnya aku harus menjawab teriakanmu itu. Mengapa kau tidak berpikir untuk memasang lemtera pun memakan waktu yang lama? Sekarang aku sudah keluar juga sudah bertemu denganmu apa yang hendak kau katakan kini? Hayo cepat utarakan saja maksudmu secara ringkas makin cepat makin baik. Aku yang muda hanya ingin menumpang satu malam saja di perkampungan ini kata pemuda itu cepat. Tak bisa jawab kakek itu sambil menarik muka cepat kenakan pakaianmu, tuntun kudamu dan keluar dari sini. Cepat! Pemuda itu tertegun, lalu sekali lagi ia memberi hormat seraya berkata. Lut yang, kabulkanlah permohonan aku yang muda ini, hanya semalam saja. Kakek itu menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya dingin. Kau tak usah banyak berbicara lagi, hayo pergi, cepat-cepat pergi dari sini. Pemuda itu kelihatan agak marah, tapi setelah berpikir sebentar sambil menahan hawa amarahnya dia berkata. Tolong tanya loh tiang, apakah cengcu perkampungan ini ada? Aku yang muda ingin menyambanginya. Pepatah kuno pernah bilang, raja akhirat gampang diajak berbicara, setan cilik susah diajak koropromi. Pemuda itu memang cukup cerdik, asal bisa berjumpa dengan pemilik perkampungan ini maka soal menumpang semalam mungkin akan lebih mudah untuk diselesaikan. Siapa tahu kakek itu segera berseru. Sudah mampus, cengcu perkampungan ini sudah mampus. Sekalipun pemuda itu tahu kalau ucapannya tak jujur, tapi dengan perasaan apa boleh buat terpaksa ia kenakan kembali bajunya yang basah kuyuk itu mohon untuk terakhir. Lut yang, di tengah bukit yang liar semacam ini, apalagi di tengah malam yang sedang hujin, kemana aku harus, pergi mana tubuhku sudah penat sekali, apa salahnya kalau aku yang muda menumpang semalam saja di rumah batu ini tanda seru. Gunung yang gersang dengus kakek itu, kalau sudah tahu bukit ini bukit gersang yang miskin, mau apa kau datang kemari? Sudah tahu malam ini hujan deras siapa suruhkan datang kemari di tengah malam iuh hujan? Kau mau penat atau tidak apa urusannya denganku? Rasakan sendiri kepenatanmu itu. Sekali lagi ku beritahukan padamu kau tak dapat tinggal di rumah batu ini aku bisa mengusirmu percaya atau tidak terserah padamu. Pokoknya aku sudah memberitahukan hal ini padamu lebih dulu. Lama-kelamaan pemuda itu naik darah juga, dasar pemuda yang berdarah panas, dia lantas berkata. Lut yang, aku yang muda akan memohon dengan care baik-baik, aku pun hanya minta semalam saja. Sudah ku katakan tadi, tukas si kakek ketus, kau tak akan boleh menumpang di sini, sekalipun kau ulangi perkataanmu itu beberapa ribu kali lagi, jawabanku tetap sama. Tapi kalau bersedia tinggal di sini selama hidup, bisa saja kita bicarakan lagi. Pemuda itu tidak berhasil menangkap arti lain dalam perkataan kakek itu, dalam gusarnya tanpa berpikir lagi ia lantas mendengus dan keluar dari rumah batu itu dengan langkah lebar. Hujan semakin deras, terguyur kembali oleh air hujan. Dan kemarahan pemuda agak merda, tiba-tiba ia berhenti di depan pintu gerbang sambil berkata. Lut yang, benarkah tak bisa dirundingkan lagi? Tiada yang bisa dirundingkan lagi bentak kakek itu. Pemuda tersebut segera menghela nafas. A-a-a-ai, langit begini gelap hujan deras, andainya aku terpeleset di tengah jalan dan terjerumus ke dalam jurang hingga mati bukankah hal ini. Lut yang apakah? Sambil mendengus kakek itu kembali menukas. Aku lebih senang melihat kau mampus di luar daripada membiarkan kau masuk ke dalam perkampungan ini. Kali ini kemarahan pemuda itu tak bisa dibendung lagi dia berseru pula keras dua. Bagus dengan usia loti yang yang begitu tua, memangnya kau tak punya anak. Kakek itu cuma melotot besar tanpa menjawab pelan dua ia mulai menutup pintu gerbang perkampungan tersebut. Pada saat inilah mendadak mendengar seseorang berseru dengan suara nyaring. Beng Seng, persilahkan Kong Cu itu masuk ke ruangan untuk minum teh. Mendengar teriakan itu meski belum melihat orangnya tapi pemuda itu tahu kalau dalam perkampungan tersebut masih ada orang yang lebih berkuasa daripada kakek ini. Sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibirnya. Sedangkan kakek itu segera berubah paras mukanya setelah mendengar ucapan TSB diam dua ia menggertakan giginya menahan diri. Terdengar suara nyaring tadi kembali berkomadang, bawakan kuda milik Kong Cu itu. Beng Seng atau si kakek itu segera mendepak dualkan kakinya dengan mendadak serunya kepada pemuda itu dengan lirih. Sekarang kau boleh bersenang hati, ayo masuk. Ternyata pemuda itu cukup berhati mulia sikapnya terhadap Beng Seng masih tetap menghormat katanya. Tak usah merepotkan loti yang biar aku menuntun sendiri kudaku ini. HMM, tak usah berlagak banyak urusan seru Beng Seng mendongkol selama hidup jangan harap kau bisa nunggang kuda ini lagi. Seriaya berkata dia lantas merampas tali les kuda dari tangan pemuda, kemudian sambil menunjuk ke arah bangunan besar di depan sana katanya lagi dengan suara dingin. Lutulah ruang tengah, kau toh punya kaki sendiri, aku segan untuk menghantarmu ke situ. Selesai berkata, tanpa menutup pintu lagi Beng Seng menuntun kuda kurus milik pemuda itu dan pelan-pelan berjalan menuju ke arah sebelah kanan. Tiba-tiba pemuda itu berseru. Lut yang, harap tunggu sebentar, barang dua milik aku yang muda masih tertinggal di atas kuda. Dengan cepat Beng Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Mulai saat ini kau sudah melangkah menuju langit, kuda kurus dan bekal rongsokmu ini jangan bisa kau gunakan lagi, tak usah khawatir tak bakal hilang. Sambil bergumandia lantas beranjak pergi dan sama sekali tidak menggubris pemuda itu lagi. Sambi menggelengkan kepalanya berulang kali dengan perasaan apa boleh buat pemuda itu berjalan sendiri menuju ke arah bangunan besar tersebut. Baru saja kakinya melangkah naik ke atas undak-undakan batu, pintu gerbang yang terbuat dari kayu itu pelan-pelan membuka sendiri, menyusul kemudian terdengar ada orang berseru dari dalam. Silahkan masuk Kongcu. Suara ucapan kali ini jauh berbeda dengan suara yang telah berkumandang dua kali tadi, jelas ucapan tersebut bukan berasal dari orang yang sama. Pemuda itu melangkah masuk ke dalam ruangan pelan-pelan menutup kembali. Udara dalam ruangan itu hangat dan nyaman, sekalipun perabotnya tidak kelihatan mewah, tapi amat bersih dan tak berdebu. Anehnya ternyata di sana tak tampak sesosok bayangan manusia, suasana amat hening. Pemuda itu mengerutkan dahinya dengan sorot meceheran dia memandang sekeliling tempat itu akhirnya terhenti di atas bangku berpunggung tinggi yang terletak di tepi perapian. Tiba dua bangku itu berputar menghadap ke arah pemuda sekarang baru terlihat jelas ternyata Seng Cuan rumah duduk di atas kursi karena punggung kursi itu amat tinggi hingga tubuh orang itu tak nampak dari belakang. Baru pemuda memberi hormat serunya, tengah malam begini aku yang muda. Cuan rumah tidak bangkit untuk balas hormat dia cuma mengangguk sambil menukas. Bila ada persoalan harap Kong Cu membicarakan nanti saja, sekarang lepaskan dulu bajumu yang basah, tariklah bangku dekat perapian di meja ada air teh dan boleh mengambil sendiri. Pemuda itu mengiakan, tidak sungkan-sungkan lagi ia melepaskan bajunya yang basah, mengambil air teh dan menarik bangkunya dekat perapian persis di hadapan Tuan rumah. Sekarang pemuda itu baru bisa mengamati wajah Seng Tuan rumah dengan seksama, dia adalah seorang kakek yang berwajah pucat, wajahnya halus dan mulia, jubahnya berwarna gelap. Dari batas pinggang sampai ke bawah kakinya ditutup dengan sebuah selimut tebal bangku yang diduduki bukan saja dapat berputar-putar, ternyata ada rodanya juga yang bisa digunakan untuk maju mundur. Agaknya Tuan rumah itu tahu kalau pemuda tersebut sedang memperhatikan bangku berodanya, dia lantas tersenyum, sambil menuding ke atas kakinya dia berkata. Lohu Beng Liao Huan, tahu ini berusia 65 tahun, pada 20 tahun berselang karena suatu peristiwa telah kehilangan sepasang kakiku hingga kini menjadi cacat seumur hidup. Sungguh beruntung Beng Seng pelayan tuaku itu pandai membuat kerajinan tangan, ia telah membuat sebuah kursi beroda semacam ini sehingga aku bisa duduk atau berbaring atau berputar atau maju mundur dengan sekehendak hatiku. Mendengar perkataan itu, pemuda tersebut buru-buru memperkenalkan diri, katanya. Aku yang muda bernama Santi Yong Ngo berasal diri H.O. Pak, karena tersesat dan menjumpai hujan deras, terpaksa harus mengganggu ketenangan Ceng Cu dengan memohon kemurahan Ceng Cu untuk menumpang semalam saja, besok pagi. Kong Cu kau tak usah sungkan, tentu saja lo tak akan menampik keinginanmu itu, kata Beng Liao Hwan sambil tersenyum. Oh oh oh, Ceng Cu sungguh baik, aku yang muda benar-benar amat berterima kasih. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, bila Ceng Cu beristirahat silakan. Pada saat itulah, tiba-tiba pintu ruangan dibuka orang dan Beng Seng si kakek tadi muncul kembali. Begitu melihat kemunculan Beng Seng dengan cepat Beng Liao Hwan segera berseru. Beng Seng, turunlah ke dapur untuk menyiapkan nasi, sayur dan arak. Malam ini aku sedang gembira hati, akan kutemani Sang Kong Cu untuk minum beberapa cawan arak sambil bercakap-cakap. Sikap Beng Seng terhadap majikannya amat hormat sekali, dia segera mengiakan. Budak segera menyiapkan. Kemudian sambil memandang sekejap ke arah San Tiong Lo, katanya kembali. Ceng Cu coba kau lihat keadaannya. Bagaimana kalau kita ambil pakaian agar Sang Kong Cu tukar bajunya yang basah lebih dulu? Betul-betul, seru Beng Liao Hwan sambil manggut dua tapi katanya kemudian, Tidak, kau harus masakan air panas agar Sang Kong Cu membersihkan badan lebih dulu, kemudian tukar pakaian dan mempersiapkan hidangan, lebih cepat lebih baik. San Tiong Lo malah merasa riku sendiri cepat tampaknya, Ah ah ah, tidak usah repot-repot, bagaimanapun juga aku yang muda sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Kong Cu, kau sudah terbiasa, tapi majikan kami tidak biasa dengan bau badanmu itu. Ucapan tersebut kontan saja membuat para San Tiong Lo berubah jadi merah padam karena jengah, sedangkan Beng Seng selesai berkata segera berlalu dari situ, Tak usah ditanya lagi, sudah pasti ia sedang pergi melakukan persiapan seperti dikatakan tadi Sambil tertawa Beng Liao Huan berkata Beng Seng pelayan tuaku memang berwatak keras tapi jujur, harap Kong Chu jangan merasa tersinggung Ah ah ah, kenapa Cheng Chu harus berkata demikian yang mudalah yang bersalah Setelah hening sejenak, Beng Liao Huan lantas mengalihkan pokok pembicaraannya itu ke soal lain, katanya Kong Chu, bukit ini berbahaya dan penuh ancaman jiwa, mengapa kau datang kemari? San Tiong Ngo segera menghela nafas Hektometer, terus terang ku katakan sesungguhnya Empeku jadi seorang pembesar daerah Tapi berhubung ia sudah menyinggung perasaan atasannya kini terdesak posisi terjepit Aku yang muda khusus berangkat dengan maksud mencarikan akal menolong Empeku ini Berhubung waktu amat terbatas, maka aku memutuskan untuk potong jalan Sambil menggelengkan kepalanya Beng Liao Huan menghala nafaslanya Kong Chu, kendatipun dengan menembusi bukit ini paling tidak kau akan menyingkat jalan sejauh 150 lit Tapi bukit ini curam dan bahaya, binatang buasnya banyak Bila sampai tertimpa musibah disini urusanmu semakin terbang kalai San Tiong Ngo ikut menggelengkan kepalanya Siapa bilang tidak, tapi rasanya menyesal juga sudah terlambat Berbicara sampai disini, suasana jadi hening dan keduanya jadi bungkam Selang sesaat mendadak San Tiong Ngo berkata lagi Ceng Chu apa sebabnya kau mendirikan perkampungan di atas bukit curam dan bahaya? Beng Liao Huan tertawa getir Aai, panjang sekali ceritanya, Kong Chu bukan orang persilatan Sekalipun Lohu terangkan belum tentu Kong Chu mengerti yang jelas Nama kedudukanlah yang membuat aku bernasib begini San Tiong Ngo termenung sebentar lalu berbicara ke soal lain Ceng Chu berdiam di tempat yang besar Tentunya banyak anggota keluargamu Bagaimanakah Ceng Chu mengatasi masalah sandang pangan untuk anggota keluargamu? Beng Liao Huan menundukkan kepalanya rendah-rendah Dengan sedih ia menjawab Aii, tempo dulu memang anggota perkampunganku ini amat banyak Tapi kini hanya tinggal Lohu bersama pelayanku saja San Tiong Ngo jadi tertegun, serunya Iagi Kalau memang begitu kenapa Ceng Chu masih berdiam di sini? Kenapa tidak berpindah saja ke tempat lain? Sambil menuding sepasang kakinya yang cacat itu Beng Liao Huan berkata Sepasang kakiku sudah cacat, usiaku juga telah lanjut Mana bisa aku ke tanah perbukitan ini? Ceng Chu sekarang aku tak dapat menolongmu Tapi bila urusan empeku selesai Pastiku bawa beberapa orang pembantu buat menjemputmu ke gunung Maksud baik Kong Chu ku terima di hati saja Kata Beng Liao Huan Tapi Lohu membatalkan maksud tersebut Aku serta pembantuku sama-sama sudah tua Walau bisa turun dari bukit tersebut juga sia-sia saja Semua perkataan yang telah ku ucapkan pasti akan ku laksanakan dengan sesungguh hati Lain waktu aku pasti akan datang kembali ke sini Kata pemuda itu serius Tiba-tiba Beng Liao Huan mendongakan kepalanya Perasaan terima kasih yang amat aneh melintas di atas wajahnya Melihat itu San Tiong Lo segera bertanya Apakah Ceng Chu tidak percaya dengan perkataanku yang muda? Beng Liao Huan menggelengkan kepalanya berulang kali Mendadak sekujur badannya menggigil keras Cepat dia mengelihkan pembicaraannya ke soal lain Katanya Kong Chu, bagaimana kalau persoalan ini dibicarakan nanti saja San Tiong Lo manggut-manggut Baiklah, bagaimanapun aku yang muda memang sudah bertekad bulat Dibicarakan nanti pun tidak mengapa Sementara itu pelayan tua Beng Seng telah muncul kembali dalam ruangan Kepada San Tiong Lo segera ujarnya Air panas untuk membersihkan badan serta baju bersih telah disiapkan semua Kong Chu jalan sini terus belok kanan Ruangan pertama itulah tempatnya Mari San Tiong Lo berterima kasih lalu beranjak Setelah pemuda itu pergi Mendadak bilik di belakang tempat perapian itu berputar lalu tampak sebuah pintu rahasia Seseorang berdiri angker di muka pintu rahasia itu Tapi karena orang itu berada di lorong rahasia, maka wajahnya tidak terlihat jelas Waktu itu Beng Seng berdiri menghadap ke dinding perapian lantas saja Ia membalikan tubuh pura-pura membersihkan meja memakai kain kumal Sedangkan Beng Liao Huan telah memutar kursinya menghadap sejajar pintu rahasia tersebut Terdengar orang yang berada di lorong rahasia itu mendengus dingin Sambil berseru Beng Seng, rupanya kau bosan hidup? Beng Seng si pelayan tua itu segera membalikan tubuhnya menghadap ke arah lorong rahasia Lalu sahutnya ketus Benar, aku bosan hidup, kau bisa apa? Budak Bajingan, kau anggap lohu tak bisa membunuhmu seru orang itu naik pitam HMM, aku tidak melakukan kesalahan apa dua, kau memangnya bisa membunuh aku? Beng Liao Huan mentah orang dalam lorong rahasia itu marah sekali Kalau Budak Bajinganmu banyak bicara, lohu lebih suka menerima hukuman di depan Sanchu Daripada tak menyayat kulit badannya hidup dua Ketika Beng Liao Huan menyaksikan Beng Seng masih akan berbicara lagi Dengan cepat ia mencegah Beng Seng, ku larang kau untuk berbicara lagi Baik, Budak menerima perintah Beng Seng menundukkan kepalanya rendah dua Beng Liao Huan miringkan kursinya ke arah pintu rahasia itu lalu berkata Sanchong Kean, lohu bertanya, apa yang hendak kau lakukan terhadap Sanchu ini? Tentu saja seperti ke-238 orang yang lalu, jawab Sanchong Kean ketus Beng Liao Huan segera berkerut kening Sanchong Kean, dengan kepandaian silat milikmu, seharusnya bisa kau lihat kalau Sanchu bukan seorang jago persilatan Dia tak lebih hanya seorang pelajar Rudin Aku tahu, itulah dia, kalau memang dia bukan orang persilatan Dan lagi juga bukan datang karena mengincar ketiga macam benda mustika yang berada di bukit ini Apakah Sanchong Kean tak bisa membuka jalan dan memberi jalan kehidupan baginya? Sanchong Kean segera tertawa terbahak dua Haah, haah, beng Cheng Chu, kau mintakan maaf baginya dia mengejek Empeknya terlibat dalam kasus yang pelik Dia lewat bukit ini cuma bermaksud buat potong jalan Agaknya Chong Kean juga Beng Liao Huan, kau harus tahu bentak Sanchong Kean bernada sinis Tempat ini sudah bukan perkampungan bengkasan Cengmu dulu lagi Selembar nyawa anjingmu itu pun hampir tercabut dua puluhan tahun dulu Beng Liao Huan tertawa getir Jika perkampungan ini masih merupakan bengkasan Cengku dulu Buat apa lohu mesti memohon kepadamu Betul lohu memungut kembali nyawaku ini Tapi bukan memungutnya dari tanganmu Beng Liao Huan mentak Sanchong Kean Lohu peringatkan dirimu Tadi Sanchu telah kirim kabar bahwa dia keluar gunung sebab ada urusan Maka lohu mempunyai kekuasaan buat membunuh dirimu Belum habis dia berkata Beng Liao Huan telah tertawa terbahak sambil menukas Hahaha, kalau memang begitu hal ini lebih baik lohu Bosan hidup di dunia ini lebih baik mati saja Kalau memang Sanchu tak ada dan kau punya kekuasaan besar Silahkan saja untuk membereskan selembar nyawaku ini Heeh, heeh, kenapa? Kau anggap lohu takut seru Ceng Cong Kean Mungkin radaan takut, sindir Beng Liao Huan Shin Hoi Baw Lohu juga ingin memperingatkan dirimu Sekalipun Sanchu tidak ada Nona masih ada di sini Kau tak akan berani melawan kekuasaannya Tanda seru HMM Lohu tidak percaya Setelah kubunuh dirimu maka Nona bisa Belum habis perkataan itu Tiba-tiba terdengar suara tertawa Cekiki kan berkumandang datang dari balik ruangan Ceng Cong Kean segera menghentikan ucapannya dan tak berani meneruskan kata duanya Suara tertawa merdu itu masih berkumandang dalam ruang itu lalu terdengar suara pula Ceng Cong Kean, coba katakan aku tak bisa apa Kenapa tak kau lanjutkan ucapanmu Ceng Cong Kean yang semula bengis Seketika berubah munduk dua hormat Sahutnya Beng Loh Ji ingin merusak peraturan yang diterapkan Sanchu Hamba sengaja menakuti Kurang ajar selah orang itu lagi Kau anggap aku adalah permainan yang bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang Tidak berani, tidak berani Dengusan dingin kembali menggema Suara tertawa yang merdu pun berubah menjadi bentakan gusar Jika lain kali kau berani melanggar lagi Aku sendiri yang akan turun tangan untuk membereskan dirimu Ceng Cong Kean kembali mengiakan berulang kali Setelah hening sejenak, nona yang tak menampakkan diri itu baru berkata lagi Si sastrawan Rudin itu pantas dikasihani, tapi tak bisa terlepas dari peraturan yang telah ditetapkan di atas bukit ini Maka ia harus alami keadaan sesuai dengan peraturan, baiklah Sebagai belas kasihanku, ku tambah batas waktunya dua hari lagi Ceng Cong Kean kembali mengiakan, sementara Beng Liao Huan dan pelayan tuannya menundukan kepala rendah-rendah Terdengar nona itu berkata lagi Aku mau pindah ke pagoda Yeu Hek, sebentar aturlah sastrawan itu agar bermalam di atas loteng bonglo Akanku beri lima hari batas waktu kepadanya, sebelum saatnya layani dia sebagai seorang tamu terhormat Ceng Cong Kean kembali mengiakan dengan hormat Maka dinding perapian itu kembali berputar dan ia lenyap bersama lenyapnya pintu rahasia tersebut Sepeninggal Ceng Cong Kean dan nona itu, Beng Seng si pelayan tua itu baru bernapas lega Sambil menggelengkan kepala ia berkata Ceng Chu, Buddha akan pergi menyiapkan sayur dan arak Tidak usah tukas Beng Liao Huan sambil melambaikan tangannya Pergilah tidur, tidak kau dengar pesan nona kepada Ceng Cong Kean tadi? Di dalam lima hari ini, San Tiong Lo adalah tamu terhormat dan segalanya akan diatur oleh Ceng Cong Kean sendiri Oh oh kalau begitu Buddha akan tidur Seusai berkata, pelan-pelan dia berlalu lewat pintu samping Dalam pada itu, San Tiong Lo yang telah membersihkan badan dan berganti pakaian serta sepatu baru pelan dua masuk ke ruangan tampak dia amat jauh berbeda dengan semula Bab kedua Beng Liao Huan merasa pandangan matanya jadi silau, dari hati kecilnya secara aneh timbul perasaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata Dia merasa seakan dari balik ketampanan pemuda itu ia telah menemukan sesuatu Sebetulnya apa yang berhasil ia temukan, Beng Liao Huan merasa sulit untuk meraba jalan pemikirannya itu Cuma ada satu hal yang dia merasa yakin, yaitu pemuda ini mempunyai wibawa yang sangat besar Setelah membersihkan badan, hawa kesasterawanan di tubuh pemuda itu ikut larut bersama lenyapnya kotoran di atas badannya Tiba di depan Beng Liao Huan, dia lantas menghormat dan berkata Budi kebaikan lot yang membuat aku merasa terharu Beng Liao Huan tertawa Ah ah ah, Kong Cu lagi dua sungkan, silahkan duduk, sebentar hidangan akan disiapkan Tiba dua dari balik pintu sebelah telah muncul dua orang manusia Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki kekar yang bertubuh tinggi besar Dan di belakangnya mengikuti seorang kakek berwajah merah darah Di tangan lelaki kekar yang delapan jengkal tingginya itu tampak sebuah baki besar yang penuh berisi aneka hidangan lezat Aua empat macam sayur yang dibawanya lima kati arak bagus, empat macam masakan daging dan nasi putih satu bakul besar Sementara mangkuk cawan dan sumpit telah dipersiapkan di atas meja perjamuan Setelah menghidangkan masakan tersebut ke meja, kakek itu memberi tanda kepada lelaki kekar itu Maka ia lantas mengundurkan diri San Tiong Lo segera bangun dari tempat duduknya, lalu katanya kepada Beng Liao Huan Cheng Chu, harap kau perkenalkan aku yang muda dengan B.E.S.U.M. habis dia berkata, kakek berwajah merah itu telah tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, Lohu Chin Hui H.O.U. adalah congkoan dari bukit ini San Tiong Lo segera menjura kepada Chin Hui H.O.U. katanya Aku yang muda telah memasuki bukit Anda secara gegabah, harap congkoan su di memaafkan Chin Hui H.O.U. tertawa seram, sambil menarik bangku dan duduk di sisinya, dia berkata Tak usah sungkan-sungkan, silahkan kongcu makan saja seadanya, menggunakan kesempatan ini Lohu juga akan mengajak kongcu untuk membicarakan bukit kami ini Baik, aku akan dengarkan baik-baik Pada saat itulah Beng Liao Huan telah mengerutkan dahinya kepada Chin Hui H.O.U. Chin Chong Kuan, apakah tidak bisa dibicarakan besok saja? Dengan wajah dingin, Chin Hui H.O.U. menggelengkan kepalanya berulang kali Hukum tetap hukum, peraturan tetap peraturan, aku orang si Chin tak berani menyalahi peraturan jawabnya ketus Diam dua Beng Liao Huan menggigit bibirnya keras dua lalu katanya lagi Apakah tak bisa menunggu kongcu selesai bersantap dulu baru dibicarakan? Kembali Chin Hui H.O.U. menggelengkan kepalanya sambil tertawa seram Tidak bisa Lohu masih ada urusan lain yang harus diselesaikan Tak bisa menunggu lebih lama lagi San Tiong Lo benar dua seorang sastrawan yang tak berfer Pengalaman ia belum menyadari gelagat tak beres Malah sambil tertawa katanya kepada Beng Liao Huan Tidak jadi soal, biar aku yang muda dengarkan penjelasannya itu Beng Liao Huan memandang ke arah San Tiong Lo Lalu dia menghela nafas dan gelengkan kepalanya berulang kai Setelah memandang sekejap ke arah Beng Liao Huan dengan pandangan dingin Chin Hui H.O.U. berkata kepada San Tiong Lo Waktu naik gunung tadi, apakah kongcu membaca peringatan yang tercantum di atas tugu peringatan itu? Yee, sudah kulihat San Tiong Lo manggut Malah aku yang muda telah membaca berulang kali Sambil berkata dia menyuap nasi dan sayur dan melahapnya dengan pelan Kemudian menunggu keterangan Chin Hui H.O.U. lebih jauh Chin Hui H.O.U. tertawa seram Heh, huh, menurut pendapat kongcu apakah yang tercantum di atas tugu peringatan itu cukup terang dan jelas? Ya sangat jelas sekali Chin Hui H.O.U. tertawa seram Lanjutnya, apakah huruf besar berwarna merah darah yang dicantumkan pada tugu peringatan kedua juga sudah kongcu baka? Ak-a-ah Tentu saja, tugu itu didirikan tepat di tengah jalan naik Masa tak kulihat hurufnya? Eh, kalau memang begitu, mengapa kongcu naik ke atas bukit ini? Tadi aku yang mudakan sudah menerangkan kepada Cheng Chu Aku hanya bermaksud untuk memotong jalan H.O.U. M.O.U. Aku kira pasti ada alasan lainnya bukan jengek Chin Hui H.O.U. dengan suara dalam Suat Tiong Lo berpikir sebentar, jawabnya Terus terang Chin Chong K.A.U. yang muda memang mempunyai maksud lain Belum habis dia berkata, dengan paras muka berubah Beng Liao H.O.U. berseru Kongcu masih mempunyai urusan lain San Tiong Lo melirik sekejap ke arah Chin Hui H.O.U. Kemudian katanya Aku yang muda harus menjawab pertanyaan ini kepada siapa? Kepada Chong K.A.U. Atau kepada Cheng Chu? Dengan sikap yang sombong dan pandangan yang dingin, Chin Hui H.O.U. melirik sekejap ke arah Beng Liao H.O.U. Lalu katanya Kongcu, sekarang haruskan sekali lagi memperkenalkan diriku Lohu adalah Chong K.A.U. dari bukit pemakan manusia ini Sedangkan Beng Cheng Chu tidak lebih cuma Cheng Chu dari perkampungan ini Seakan-akan baru memahami, San Tiong Lo segera berseru Kalau begitu, kedudukan Chong K.A.U. pasti jauh lebih tinggi dari Pada Beng Cheng Chu Chin Hui H.O.U. tidak menjawab ya atau tidak Hanya ujarnya Perkampungan ini termasuk bagian dari bukit pemakan manusia Tanda seru O.O.U. dengan begitu pelbagai masalah menyangkut bukit ini Chong K.A.U. berhak mengurus Chin Hui H.O.U. tertegun Lalu sahutnya Setiap bukit mempunyai urusannya sendiri-sendiri Dan Lohu adalah salah seorang dari delapan toa Chong K.A.U. di bawah kekuasaan San Chu Chin Chong K.A.U. adalah yang paling dipercaya oleh San Chu Dari delapan orang toa Chong K.A.U. Iainya Beng Liao Huan menjelaskan Mendadak San Tiong Lo menggelengkan kepalanya berulang kali Ujarnya Tampaknya alasanku yang lain itu hanya bisa ku sampaikan kepada San Chu pribadi Kenapa tanya Chin Hui H.O.U.? Sebab persoalan ini mesti disampaikan sendiri Pau A.O. orang yang berkuasa di sini Dengan sinar mata penuh kegusaran Chin Hui H.O.U. melotot ke arah San Tiong Lo kemudian serunya Seandainya San Chu tidak bersedia untuk menjumpai Kong Chu dengan perasaan apa boleh buat Jawab San Tiong Lo Terpaksa hal itu akanku sampaikan bila lain kali aku yang muda berkunjung kemari H.M.M. Kau anggap ada lain kali tanda seru dengus Chin Hui H.O.U. dingin Tentu saja Sahut Suwa Tiong Lo serius bila persoalan ini tidak ku tarakan Bagaimana mungkin aku yang muda bisa merasa berlegah hati Chin Hui H.O.U. segera tertawa berbahak 2 Haaah, 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 haaah Kong Chu Kau tidak mempunyai kesempatan untuk datang lagi di lain waktu Sebab alasan kedatanganmu yang lain itu meski dibicarakan atau tidak juga sama sekali bukan suatu persoalan yang penting Setelah berhenti sebentar, tiba-tiba Cui Hui H.O.U. merubah nada pembicaraannya dengan suara dalam dia berkata Dalam bukit ini berlaku suatu peraturan yang bisa kau baka di atas kedua buah batu peringatan di mulut bukit sana Sekarang Kong Chu dengan berani telah menaiki bukit ini dan sampai di perkampungan sini Itu berarti kau pun tak akan terhindar dari suatu kematian Praaang Priaang Dua kali suara nyaring berkumandang di angkasa memotong perkataan Cinhui H.O.U. yang belum selesai itu Mangkuk yang berada di tangan San Tionglo itu tahu-tahu sudah terjatuh ke tanah Sedangkan cawan araknya juga tercerai berai di tanah Sedangkan dia sendiri bagaikan seorang yang bodoh duduk termangu-mangu di tempat tanpa berkutik Beng Liao Hwan segera memejamkan matanya rapat-rapat, dia sungguh merasa tak tega menyaksikan sikap San Tionglo yang begitu takut menghadapi kematian itu Sebaliknya Cinhui H.O.U. malah merasa amat gembira, sambil tertawa dingin tiada hentinya dia berseru Kongcu, kau anggap peringatan yang tercantum di atas tuguh peringatan itu hanya gelak sambal belaka? Paras muka San Tionglo berubah menjadi pucat-pias seperti mayat, dengan cemas serunya Tapi Congkuan, kedatangan aku yang muda di atas bukit ini bukan lantaran mengincar mestika kalian Cinhui H.O.U. mendengus dingin, dengan sikap sinis dia menghapalkan tulisan yang tertera di atas tuguh peringatan itu Barang siapa tidak menuruti nasihat Lohu dan bersikeras memasuki daerah terlarang ini, baik dia laki-aki atau perempuan Tidak peduli apapun alasannya, Lohu akan membunuh mati dirinya tanpa ampun sehingga mayatnya hancur tak berberwujud Setelah membaca sampai di situ, tiba-tiba dengan suara nyaring dia berseru Kongcu, kau sudah ditetapkan mati Mendadak San Tionglo melompat bangun dengan gelisah tanyanya pada Beng Lian Huan Beng Chengcu, sungguhkah semuanya ini? Beng Lian Huan menghala napas panjang sahutnya Kongcu, kesemuanya ini adalah kenyataan Sejak 20 tahun berselang sampai Kongcu belum tiba di bukit ini sudah ada 238 orang yang mati di tempat ini Sekali lagi San Tionglo dibuat bodoh wajahnya yang mengenaskan itu membuat orang menjadi iba dan kasihan kepadanya Chen Hui Hao tertawa seram kembali katanya Kongcu tak perlu merasa gelisah dulu, kau masih mempunyai kesempatan untuk berbicara Besgitu mendengar kalau masih ada kesempatan berbicara San Tionglo segera bertanya Kalau begitu bagus sekali harap Congkan suka memberi petunjuk Mendengar ucapan itu Beng Lian Huan kembali merasakan hatinya tergerak pikirnya Kejadian ini benar aneh mengapa dalam keadaan terancam jiwanya di atak gugup dan panik Bahkan jawabannya begitu teratur dan tenang sekalipun wajahnya berubah perasaannya sama sekai tidak kalut Sebaliknya Chen Hui Hao yang sedang merasa bangga sama sekali tidak berpikir sampai ke situ katanya San Cu kami telah menetapkan barang siapa memasuki tanah perbukitan ini Maka sebelum mati dia mempunyai hak untuk menjadi tamu agung kami selama 3 hari Tapi terhadap Kongcu secara khusus kami memberi kelonggaran dengan menambah betas waktunya dengan 2 hari iagi Dengan kata lain, malam ini tak terhitung Mulai besok Kongcu punya hak jadi tamu agung selama 5 hari pukul 5 malam kecuali tak bisa Ampun dari kematian, kami siap kasih pelajaran apapun seperti yang kau inginkan Tapi apa artinya semua itu serusan Tiong Lo sambil menunjukkan wajah melas Cepat lambat akhirnya mati juga Chen Hui Hao ugeleng kepala berulang kali Kongcu usah khawatir, peraturan San Cu kami sangat adil Kami tidak akan menghukum mati Kongcu dengan begitu saja Tapi kami akan memberi suatu kesempatan kepada Kongcu untuk melarikan diri dari kematian ini Oh oh tolong tanya, kesempatan yang bagaimanakah itu? Ketika batas waktu Kongcu menjadi tamu agung kami telah selesai Kau masih mempunyai waktu selama setengah harian untuk kabur terlebih dahulu Cuma jalan bukit ini susah dilalui dengan tiadanya persediaan makanan dan air minum Tentu saja lebih banyak matinya daripada hidup terus Terima kasih telah menonton!